Soal latihan P3K Jabatan Peranata Humas tahun 2023 Apa saja tujuan dari kegiatan Humas? A. Meningkatkan penjualan produk atau jasa B. Membangun citra positif perusahaan C. Memastikan kelancaran operasional perusahaan D. Menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan E. Mengurangi biaya produksi Apa yang harus dilakukan oleh seorang praktisi kehumasan Jika perusahaan mengalami krisis A. Menutup perusahaan sementara waktu B. Menjauhi media dan menghindari publisitas C. Memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada publik D. Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan perusahaan E. Membatasi akses media masa ke tempat kejadian Apa yang dimaksud dengan kehumasan? A. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan efektif B. Kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan media sosial C. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain D. Kemampuan untuk memperkuat hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan E. Kemampuan untuk mengatur jadwal dan waktu Apa yang dimaksud dengan media relation dalam kegiatan humas? A. Hubungan dengan karyawan perusahaan B. Hubungan dengan para investor C. Hubungan dengan media masa D. Hubungan dengan konsumen atau pelanggan E. Hubungan dengan masyarakat umum Apa yang dimaksud dengan branding dalam kegiatan humas? A. Proses membangun hubungan yang kuat dengan pemangku kepentingan B. Proses memperkenalkan produk atau jasa kepada pasar C. Proses membangun citra positif perusahaan atau merek D. Proses memperkuat hubungan dengan media masa E. Proses memperoleh dukungan dari para investor Apa saja fungsi dari media dalam kegiatan humas? A. Meningkatkan visibilitas perusahaan B. Menyediakan informasi yang diperlukan oleh publik C. Memberikan umpan balik tentang kegiatan perusahaan D. Membangun hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan E. Semua jawaban di atas benar Apa saja tugas dari seorang praktisi kehumasan? A. Mempromosikan produk atau jasa perusahaan B. Membangun hubungan dengan pemangku kepentingan C. Mengelola media sosial perusahaan D. Menangani krisis atau isu sensitif yang muncul E. Semua jawaban di atas benar Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT dalam kegiatan humas? A. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan atau merek B. Analisis pasar dan pesaing perusahaan C. Analisis kebutuhan dan keinginan pelanggan D. Analisis kinerja keuangan perusahaan E. Analisis kepuasan karyawan Apa yang dimaksud dengan publikasi dalam kegiatan humas? A. Proses memberikan informasi dan pesan perusahaan kepada publik melalui berbagai media B. Proses membangun hubungan dengan pemangku kepentingan C. Proses mengelola acara atau kegiatan perusahaan D. Proses memperkuat hubungan dengan media masa E. Proses memperkenalkan produk atau jasa perusahaan kepada pasar Apa yang harus dilakukan oleh seorang praktisi kehumasan Untuk memperkuat hubungan dengan media masa? A. Menjaga kebijakan dan praktik transparansi dalam memberikan informasi B. Menjauhi media dan menghindari publisitas C. Memberikan informasi yang hanya menguntungkan perusahaan D. Menyalahkan orang lain untuk menutupi kesalahan perusahaan E. Membatasi akses media masa ke tempat kejadian Instansi pembina dari jabatan Pranata Humas adalah A. Dinas komunikasi dan informatika B. Kementerian komunikasi dan informatika C. Dinas perhubungan D. Kementerian perhubungan E. Sekretariat negara Kegiatan yang dilakukan oleh Pranata Humas Dalam rangka pemeriksaan, analisis, dan evaluasi terhadap proses Atau sistem komunikasi internal dan eksternal Dilingkungan instansi pemerintah Dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan Atau program komunikasi disebut A. Pembinaan komunikasi terpadu B. Audit komunikasi kehumasan C. Pemetaan komunikasi kehumasan D. Rekonsiliasi pelayan informasi kehumasan E. Diseminasi komunikasi dan informasi kehumasan Rumpun jabatan Pranata Humas yaitu A. Pendidikan B. Manajemen dan administrasi C. Penerangan dan seni budaya D. Administrasi dan informasi E. Ilmu sosial yang berkaitan Unsur-unsur yang terdapat dalam komunikasi Yaitu adanya Sorge atau sumber pesan Message, pesan yang disampaikan Channel atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan Dan Receiver, penerima pesan Empat unsur ini biasa disingkat dengan SMCR Ada pun SMCR ini merupakan A. Model komunikasi Berlo B. Model komunikasi SR C. Model komunikasi Newcom D. Model komunikasi Laswell E. Model komunikasi Gardner Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2014 Mengenai jabatan Pranata Humas dan angka kreditnya Terdiri dari 16 bab dan A. 25 pasal B. 30 pasal C. 35 pasal D. 40 pasal E. 45 pasal Terima kasih sudah menonton dan belajar di channel ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton dan belajar di channel ini Terima kasih sudah menonton dan belajar di channel ini Terima kasih sudah menonton dan belajar di channel ini Terima kasih.